Nah selanjutnya pantauan terakhir nih datang dari Kuala Tunggal Mengingat ombak sudah mulai tinggi di bulan Desember nih Dishub Simbaunah Koda Kapal lengkapi APD ketika belayar nih Nah pakelah safety supaya gak ada terjadi hal yang gak kita inginkan Ini dia pantauan Bang Jack Selain nelayan yang rentan terhadap kejadian ketika berada di laut Namun para nakoda kapal speedboot juga diminta untuk tetap waspada ketika sedang berlayar Dan tetap melengkapi APD keselamatan seperti live jacket dan live boot pelampung Imbauan ini diharapkan dapat dipahami oleh para nakoda kapal speedboot Kepala Dinas Perhubungan Tanja Barat Syamsul Johari mengatakan Di awal bulan Desember ini ombak di laut mulai tinggi Sehingga para nakoda kapal diminta tetap waspada Dan tetap melengkapi APD ketika sedang berlayar Selain itu pastikan muatan kapal tidak over kapasitas Sebab ini juga sangat membahayakan bagi para penumpang Selain itu melalui UPTD pelabuhan LLASDP Para agen loket kapal speedboot juga kerap memberi imbawan Agar tetap utamakan keselamatan saat berlayar Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Nah kita berharap agar keselamatan perlayar ini Dapat dikadaka, keselamatan, lupang, 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 lupang Kita ketika bersama Peraturan Menteri Perhubungan Kita memang sudah disampaikan Sudah jauh-jauh hari Ada diperhatikan setiap berlayar Standar kompungsional di perlayar ini harus dipenuhi Lebih lanjut Syamsul menambahkan Ia meminta pihak agen maupun nakoda kapal Dapat memahami hal tersebut Meski belum terjadi kasus kapal speedboot Yang tenggelam akibat ombak tinggi Namun antisipasi sedini mungkin tetap diutamakan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan